Berai ke informasi lainnya, Pemirsa menanggapi masalah antisipasi pemerintah terhadap jalannya arus mudik 2018, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai masih belum ada perbaikan yang berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyatakan kemacetan arus mudik hanyalah berpindah dari jalur arteri kepada jalan tol. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pemerintah masih belum berhasil mengatasi masalah kemacetan saat masa arus mudik tahun ini. Muzani mengakui pada hari-hari awal masa arus mudik tahun ini, perjalanan nampak lancar dan tidak ada masalah. Namun pada hamin 2 atau hari Rabu 13 Juni lalu, ternyata kemacetan itu masih tetap terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Muzani menilai penambahan infrastruktur jalan tol bukanlah menjadi suatu solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kemacetan. Pasalnya masyarakat justru malah berbondong-bondong untuk menggunakan fasilitas jalan tol tersebut sehingga kemacetan tetap terjadi. Muzani menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan tol hanya memindahkan kemacetan dari jalur arteri ke jalan tol yang selalu terulang setiap tahunnya. Dari laporan dan pemberitaan kawan-kawan yang kami ikuti, kemacetan masih terjadi. Hamin 5, 4, 3 masih terjadi dan cukup padat. Ada keluarga saya pulang ke Tegal 16 jam atau 17 jam, sekitar itu. Kemudian ada teman saya pulang ke Sumpang, 7 atau 8 jam. Masih seperti biasa lah, masih seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi pemerintah belum berhasil nih Pak ya, infrastruktur yang mantap dan nyambung. Infrastruktur itu kan ternyata kemacetan itu berpindah dari jalan, dari exit tol menjadi jalan tol. Itu yang terjadi. Jadi sehingga ini, ya tentu saja kan karena ini, penyebabnya tentu saja karena pengguna jalan jauh lebih banyak daripada kemampuan jalan. Meskipun sudah dilakukan antisipasi secara menyeluruh atas arus mudik yang dilakukan berbagai stakeholder pemerintah, faktanya kemacetan tetap terjadi di pintu tol Cikarang Utama hingga sepanjang 30 km dan tol Palimanan sepanjang 42 km. Sehingga petugas jasa margan memberlakukan sistem buka-tutup dan kontraflow untuk mengurai kemacetan. Kemacetan parah ini terjadi pada Rabu 13 Juni lalu, atau Hamin Dua Idul Fitri di mana hal ini meleset dari perkiraan Kementerian Perhubungan yang memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 8 dan 9 Juni 2018. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.